Pemirsa satu hari jelang Idul Adha 1444 Hijriah, aktivitas penumpang di pelabuhan LLASDP Kota Kuala Tungkal terlihat ramai. Bahkan dibandingkan hari biasanya, peningkatan penumpang mencapai 50%. Rata-rata penumpang yang berangkat maupun yang datang dari penumpang lokal saja atau antar kabupaten dalam provinsi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Reksi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal, satu hari jelang Idul Adha terlihat ramai. Meski demikian tidak terjadi penumpukan, sebab penumpang silih berganti datang dan berangkat dengan berbagai tujuan. Meski demikian, menurut Amiruddin, agen loket di pelabuhan LLASDP, khusus di tahun ini lonjakan penumpang terjadi pada Hamin 2 dan Hamin 1 Idul Adha. Ia juga mengatakan bahwa sejak kemarin agennya tersebut telah standbaikan armada kapal speedboot sebanyak 10 unit, agar penumpang tetap berangkat dan tidak terlantar di pelabuhan karena tidak ada armada kapal speedboot. Jadi, tiga hari ini ada perubahan lah, agak ramai lah kan. Tapi sehari jelangi Idul Adha ini kayak mana, agak, tidak ada terlalu ini ya. Tidak ada. Tidak ada terlalu ramai. Tidak. Berarti sekali, tadi ini berangkat berapa kapasitas kita pelumpang itu? Itu yang lokal-lokal aja. Lokal-lokal, ya. Penuh lah ini? Ini baru yang berangkat. Berapa jumlahnya kali berangkat? Aduh, 30, 20. Berarti kalau dibandingkan hari-hari biasa, agak mending lah, agak mending. Sementara, agen pelayaran kapal speedboot di pelabuhan LLISDP Abdul Gadefrausi mengatakan, jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini peningkatan penumpang cukup lumayan meningkat. Meski saat ini harga dua komoditi perkebunan masih ancelok, namun tidak mempengaruhi jumlah penumpang yang ingin berangkat penuju kampung halaman, guna menyambut lebaran Hari Raya Idul Adha. Untuk kemarin dengan hari ini, peningkatan penumpang itu ada 50 persen daripada hari-hari biasanya. Pol, buat semua. Tapi perbandingan kalau dibandingkan tahun-tahun sebelum, kayak mana bang? Ada agak ramai tahun ini apa tahun lalu? Kalau untuk perbandingan tahun lalu, masih rame tahun lalu. Tahun lalu? Dari pada tahun tadi. Tahun lalu kan, seminggu mau lebaran Idul Adha ini udah rame, ini cuma dua hari. Dua hari ini baru rame. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!